Oke, disini saya pengen ngejelasin kelainan atau gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama itu albuminuria. Albuminuria itu kegagalan proses filtrasi atau penyaringan oleh ginjal. Akibatnya albumin lolos dalam proses filtrasi sehingga ditemukan di dalam urin. Kalau yang kedua itu ada anuria. Anuria itu ditandai dengan tidak terbentuknya urin. Itu gara-gara glomerulusnya sudah rusak. Jadi urin tidak dapat dihasilkan lagi. Terus yang ketiga itu ada batu ginjal. Batu ginjal itu adanya batu di dalam saluran urin. Sehingga aliran urin terhambat. Itu biasanya gara-gara suka menahan buang air kecil sama tidak suka minum. Nah, yang keempat itu ada diabetes insipidus. Seorang yang menderita diabetes insipidus ini menghasilkan urin yang sangat banyak dan sangat encer. Akibatnya penderita menjadi sering buang air kecil sama haus terus-menerus serta ion-ion dalam tubuhnya tidak seimbang. Yang kelima itu ada diabetes mellitus. Merupakan gangguan yang ditandai urin penderita mengandung lukosa. Hal itu disebabkan tubuh penderita itu kekurangan hormon insulin. Hormon insulin sehingga proses pembentukan eprombakan lukosa menjadi glukogen terganggu atau terhambat. Yang keenam itu adalah sistitis dan uretritis. Sistitis itu infeksi atau radang pada kantong kemih. Kalau uretritis itu radang atau infeksi pada uretra. Keduanya itu dapat menyebabkan radang ginjal. Laki-laki lebih sedikit menderita infeksi dibandingkan perempuan karena perempuan bakteri-bakteri dari fesis itu lebih mudah masuk ke uretra. Nah yang kedua itu ada nefritis atau radang ginjal. Radang pada suatu radang pada ginjal. Suatu radang pada glomeruli yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Radang tersebut menyebabkan glomeruli tidak dapat menyaring darah sehingga bahan-bahan tetap ada di dalam darah.